Ya kita bertemu lagi, saya Azza Azrulananda bersama Om Jonire, kita sebenarnya termasuk punya cita-cita ingin menjadi komentator balapan internasional, tapi karena tidak ada balapan internasional yang bisa dikomentari, apalagi dengan adanya pandemi, kita mengomentari balapan teman-teman sendiri. Jadi selama 17, liburan 17 Agustus, kan itu long weekend ya, jadi kita bikin tour the independence di teman-teman kelompok kita di Surabaya, kita 3 hari, 3 etape, 3 tanjakan. Jadi kita hari ini akan menyaksikan tayangan ulang etape pertama, yaitu tanjakan Talu Nongko Kaliandria, panjangnya 9,2 km, tapi 40-an kilo dari Surabaya, jadi semua peserta ini PP-nya adalah 100 kilo lebih dari rumah, balapan, dan pulang. Jadi balapannya hanya 9,2 kilo, dan Om Reh saya juga ikut partisipasi. Om Reh kesan-kesan sebelum lomba dimulai, apa yang Anda rasakan sebelum bersaing dengan semua teman-teman? Saya kalau dikatakan bersaing, saya tidak ikut Om, cuman saya mengikuti bagaimana mereka mempersiapkan diri sendiri, walaupun cuman ya lomba bisa dikatakan iseng atau lucu-lucuan ini, mereka sudah siap dengan jamunya, dengan persiapan fisiknya, nerfesnya, itu semua sudah dapat semua, dan mereka siap, maksudnya siap ini bangunnya sudah pagi, kan Anda kalau terlambat tidak ikut atau bagaimana itu tetap mereka sudah siap dan semangat. Siap dan semangat. Sangat siap tarum. Padahal 3 hari menanjak semua itu ya, tapi karena keterbatasan lain-lain kita hanya menayangkan etape pertama. Jadi ya ini dia, Tour Independence 2020 versi ASOS, dan ini etape pertama tanjakan Talun Ongko Kaliangra, panjangnya 9,2 kg, kategori 2 ini, kalau berdasarkan setiap, kategori 2, jadi ini buat pembalap World Tour cukup satu kaki, tapi buat kita semua adalah seluruh nafas. Jadi ini kita saksikan startnya, kita lihat Om Johnny Ray dengan jersey 5M orangnya-nya senyum-senyum, dengan helm orangnya-nya matching sepeda Trek Madun terbaru, di sebelahnya adalah Om Ilham Kilimanjaro. Sebelum yang terbaru Om, kan habis ini kan keluar yang PPT 47 itu. Lalu ini Om Ilham. 74 atau 47? 7, pokoknya baru. Jadi kemudian ada Om Ilham maju ke depan, kalau tidak salah di sebelahnya itu adalah, masa saya itu? Kameranya kejauhan, saudara-saudara, tapi yang jelas yang baju hitam kayaknya saya itu. Jadi, iya saya bukan, oh bukan? Steve, ya Om Steve. Ini peserta dari nggak jelas, orang Surabaya atau orang Kediri, karena kadang-kadang plat mobilnya dan KTP-nya tidak sama. Nah, jadi dia mencempat di depan. Nah, ini yang maju ke depan sebelah kiri. Ini tanjakan, tanjakan ini tanjakan yang landai di awal. 2%, 3%, lalu makin jauh, makin curam. Kita lihat ini Juragan Pelek maju ke depan. Eduardo JV, JV, JV panggilannya di sini. Bukan JV gimana, Juragan Pelek. Juragan Pelek ya, karena kerjaannya memang jualan Pelek. Jadi, dia maju ke depan, melakukan attack. Ya, kita lihat ini peserta termuda di sini. Usianya masih... Kenapa dia tuh kok lihat-lihat bawah terus? Ya, dia kalau hampir beep-nya sobek, karena beberapa kali kejadian beep-nya sobek. Jadi, dia selalu mematau ke bawah, memastikan tidak ada yang sobek di selatan-teratan. Ya, musuhnya di belakang, dia tidak lihat beep terus. Karena dia lihat kameranya di depan. Oke. Tapi untungnya kameranya tidak di belakang. Karena saya ingat betul hari itu ketika dia balapan, beep-nya dia ini sudah lama. Sehingga sudah menipis dan menerawang di belakang. Wah, ini... Tapi katanya dia itu untuk mengganggu konsentrasi lawan di belakang. Ya, karena lawan di belakang bisa gampang muntah. Gampang muntah melihat bagian belakangnya dia. Kita lihat Juppe menoleh ke belakang. Kita lihat apakah ada yang mengejar. Wah, dia breakaway terus di depan ini. Tanjakan ini masih bagian yang muda, masih ringan, masih 2-3%. Kecepatannya masih kira-kira 25-27 km per jam. Kita lihat dia dengan cadence berat, terus menanjak, terus menoleh. Dan ini bedanya balapan tingkat kita dengan profesional masih bertemu dengan kendaraan umum di sini. Jadi masih ada motor, nyebrang, bapak-bapak di jalan. Inilah balapan asli di Indonesia. Kadang masih ada mobil puter balik, ada orang menyebrang, ya ada trek mau puter balik. Ya, ini bagian dari halangan-halangan. Jadi ini balapan seperti main video game. Ya, itu ada trek mau puter. Juppe diuntungkan karena lawan-lawannya tertahan oleh trek. Dan dia terus maju. Terus maju tidak peduli. Selama bip-nya tidak sobek, dia akan terus inggas ke depan. Sobek aja masih jalan umum. Kalau lagi tidak sobek. Terus, disalin motor, dia akan mencoba mengejar motor itu mungkin. Oh, ternyata beda kecepatan. Kalau di luar negeri, yang breakaway ini biasanya kepingin sponsornya terliput kamera. Ya, karena kalau tidak, dia tidak dapat kesempatan reshooting, ya? Ya, betul. Kalau ini? Ini mungkin dia ingin menaikkan omset jualannya. Jualan peleknya, ya. Jualan peleknya, ya. Padahal tulisan jualan peleknya di jerisi belakang. Salah dia. Dia tidak tahu kameranya hanya di depan. Masa dia harus puter balik? Nah, sambil mundur. Sambil mundur. Kita lihat di belakang, rombongan masih tenang mengejar. Juppe terus jauh di depan. Mungkin saat ini dia mulai membuka harapan kayaknya bisa podium. Kayaknya bisa podium. Karena cukup jauh di jaraknya. Cukup jauh. Tapi tantangan dari tanjakan ini adalah awalnya landai terus, kemudian nanti ada sedikit break turunan. Kemudian di ujungnya 2 km terakhir penuh dengan 15%. Dan akan dilihat oleh sapi. Nah, itu sapi penanda bagian paling curang. Omri mungkin ingat, karena ketika bersembalaman dengan sapi mungkin posturnya agak sama. Jadi kita lihat Juppe terus disaksikan anak-anak yang tidak sekolah karena pandemi, liburan. Di belakangnya ada angkot kayaknya siap menyalip. Luar biasa bunyi anginnya. Bunyinya saja. Ya, disalip angkot Juppe, plat kuning. Kan pasti angkot kan? Ya, angkot. Jadi, kalau ada motor-motor bagian. Di belakang mulai ada yang mengejar itu siapa? Masih belum kelihatan, Om. Masih belum kelihatan? Ya, karena kita belum punya kamera tele untuk masing-masing berserta. Juppe terus masakan. Ini makin kelihatan. Iya. Kita lihat membedakannya kecepatannya orang bersepeda biasa dengan kelompok kita. Yang sehat. Yang sehat, yang mana yang sehat? Yang itu, yang pelan-pelan. Yang jadi sehat dong. Juppe ini nggak sehat ya? Nah, ini maca atlet. Maca atlet, ya. Meskipun badannya kalau dilihat sih kayak kingkong. Cuma terus dia. Belakangnya, oh, sangat mudah sekali dikejar dia. Ya. Kalau kita lihat belakangnya tulang belulang mengejar itu siapa? Karena kalau badannya tulang belulang, ketika menanjak pasti lebih kuat. Ini kalau nggak salah, ini Om Diki. Om Diki. Oh, ini bukan pesekitarismi ya. Ya. Ini bukan pesekitarismi, ya. Tapi mengejar. Tapi kita lihat, wah, luar biasa ya. Karena di belakangnya masih berkelompok tenang itu. Pelopon utamanya. Masih sangat tenang. Ya, dia sudah mulai gelisah ini. Kalau ada yang bisa ngejar. Iya, Juppe mulai gelisah. Ini dia di sini mulai menghabiskan gorengannya. Kita lihat terus. Kenapa dia pakai helm kuning dan sepatu kuning? Karena dulu sepedanya kuning. Dulu? Iya, ketika ganti sepeda, sadar bahwa yang lainnya harus beli juga. Jadi bertahap. Bertahap. Arms liftnya dulu, sekarang yang putih. Iya, arms liftnya putih. Sepedanya sudah putih, tapi helmnya masih kuning. Ya, kayak gitu. Nah, ini peserta yang Diki ini tidak terdaftar dalam daftar peserta. Jadi memang dia tidak boleh ikut. Ya, tadi diminta oleh tim kameramen untuk minggir. Karena memang dia bukan bagian dari lomba. Ya, kita lihat Juppe kembali maju ke depan. Dengan kaki yang putarannya makin berat. Tapi jangan salah, ini kecepatannya masih 17 sampai 20 km per jam di bagian ini. Tanjakan Talunangkau ini salah satu tanjakan paling populer di sekitar Surabaya. Karena cukup salah satu yang terdekat om, kalau dari Surabaya. 40 kg. 40 kg dari Surabaya. Maksudnya ini mungkin nomor dua setelah surya mungkin ya. Setelah teretes surya. Dan sebenarnya satu gunung ya. Satu gunung. Cuma dilalui dari sisi. Yang berbeda. Selatan agak timur sedikit. Ya, kita lihat Juppe mulai semakin menundukkan. Mungkin ada bunyi-bunyi benang mau lepas di BIM-nya. Sehingga dia berat. Memang ini ada bagian sedikit curam, tapi kemudian melandai lagi setelah itu. Ini kurang gorengan om dia ini om. Kurang gorengan? Ini kan fans beratnya gorengan depan tokonya. Ya, dia mulai minum. Luar biasa. Tadi setelah jamu-jamu itu. Ya, jamunya mulai diminum. Mulai berat. Sudah tidak seperti balapan sekarang. Kadensinya melambat. Ya, sudah seperti orang goes latihan biasa. Ayo om ini balapan. Maju terus. Ya. Loh, kan musuhnya belum lihat. Umur masih 30 tahun mau males-malesan. Ayo terus. Ya. Yang belakangnya itu umur 40-an semua itu. Ayo. Ya. Ini paling mudah dari yang lain ya. Ya, karena yang orin lagi gak ikut. Oh. Oke. Yang orin pulang ke sampit. Salahnya gitu. Jadi saingan dia ada yang pakai sepeda orin. Itu yang umurnya sama. Pulang keumur. Si. Tapi kabarnya disana. Strava-nya get semua om ya. Iya. Semua piala. PR. Ya, wah ini dia. Ancaman tadi mobil sedang putar balik. Yaitulah seperti main video game. Ada ranjau-ranjau-nya. Sayang tidak seperti Mario Kart ya. Bisa ngelempar ranjau. Ya. Terus. Ini semakin curam. Ini mulai naik ke 6 persen. 7 persen. Terus. Mungkin om Juppe lupa pindah kiri. Karena seharusnya dia bisa meng-cadence. Tapi cara dia ngayu. Memang modelnya seperti ini. Kira-kira kenapa ya? Kurang beca dia. Oh, bakat tukang beca. Iya, lama beca dia. Lama jadi tukang beca. Iya. Umur berapa jadi tukang beca? Umur 30 sudah balapan sepeda. Maksudnya kuat waktu dulu itu. Oh, masih kuat. Kita lihat di belakangnya. Waktu dulu mbak Cak, uangnya berrental PS. Kita lihat dia mulai berlibur diri. Mungkin selanggarannya mulai panas. Karena memang bip-nya semakin menipis. Tapi anginnya datang dari belakang. Kan tipis belakangnya. Tanjakannya tidak ngaruh. Ini angin lewat atau tidak. Kita lihat bendera-bendera tidak berkibar. Jadi tidak ada. Tidak ada. Iya. Semakin terjal ini pasti. Semakin curam. Ya, ini mulai 7%. Tapi yang belakang kelihatan semakin mendekat. Iya. Semakin amat, semakin pasti mendekati. Awas, jangan hati-hati. Dia bisa kesenggol rumput. Iya. Untung dia lolos. Biasanya orang yang di daerah ini. Kalau jalan-jalan itu sambil bawa arit. Benar kan? Iya, bawa arit. Dia kalau kesenggol aritnya itu. Bahaya, iya. Bahaya, iya. Kita lihat di belakangnya ada beberapa orang menyusul. Itu tim tulang belulang kayaknya. Oke, oke. Kalau depan ini banyak ototnya. Yang di belakang itu nanti kita lihat. Postur-postur climber-climber sejati. Yang tidak punya daging. Ini masih bisa di-shop nih. Kalau yang Edward ini, Om. Iya. Masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya. Kalau yang belakang itu tinggal kaldu aja kalau digodok. Gak ada dagingnya. Tulang aja. Terus menanya, ingat ini masih bagian panjang. Kira-kira 6,6 kilo. Kita menyebutnya di sini sampai beringin. Karena di ujung 6,6 kilo itu ada pohon beringin. Besar yang di tengah itu. Iya. Itu kalau belok ke kiri melanjutkan segmen ke lomba ini. Kalau ke kanan itu ke Hortensia namanya. Oke. Itu bagian tanjakan lain yang juga curang. Jadi ada banyak bagian di tanjakan ini. Jadi satu jalan ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Lalu ada yang agak lurus. Itu mereka menyebutnya Kolda Azul Ananda. Karena kalau belum pernah jatuh di sana, belum pernah sepedaan. Kita tanjakan yang miringnya sampai 30%. Tapi demi keselamatan Pesekta Lomba, kita tidak lewat tanjakan itu hari ini. Rasanya saya juga pernah lewat di situ, jalan kaki. Jalan kaki. Sambil bawa sepeda. Sambil bawa sepeda. Kita lihat. Ini mulai 8%, 9% dan Juppe mulai dikejar oleh pasukan Tulang Belulang. Kita lihat seperti apa responnya. Dalam beberapa saat saja sudah semuanya dekat ya Om ya. Apa bisa bertahan ini anak muda ini? Mempertahankan jarak sampai finish yang masih jauh itu. Kalau tidak salah dia hanya ingin mengalahkan satu orang di rombongan belakang itu. Ada mantan kepala sekolah yang umurnya sudah 60 tahun lebih. Tujuannya mengalahkan orang tua? Memalukan sekali. Umur 30 targetnya mengalahkan umur 60. Itu memalukan sekali. Kita lihat lagi ini. Pesepeda sehat, ya disalib oleh pesepeda tidak sehat. Apakah kepala sekolah itu ada di antara yang mengejar? Saya kira ada. Karena dia paling suka menempel orang lain. Dia memakai strategi materai itu. Harus menempel terus. Tapi dia tidak bisa kalau disuruh berikan. Jadi dia bisanya memang menempel. Seperti materai dan perangku. Kita lihat ini bagian kira-kira 9 persen. Mulai curang. Selainnya agak melandai lagi sedikit. Ke 5 persen, 6 persen mungkin disitu Juppe bisa bertahan. Bisa menjaga minimal masih bersatu dengan kelompok. Tapi setelah pohon beringin mungkin walau alam kita tidak akan tahu seperti apa. Karena itu mulai curang. Kita lihat itu helm ping di depan itu seorang dosen sebenarnya. Cuma karirnya kayaknya lebih banyak sekarang. Lebih terang di sepeda. Lebih terang di sepeda. Abah Asrul Adenan dengan sepeda Wednesday Matmondo. Mulai menyalip. Ya Juppe sudah menyerah. Di belakangnya ada Sunio. Ya ini Om Rifki baru datang dari Jepang. Baru datang dari Jepang. Setelah selesai karantina langsung ikut balapan. Sepedanya itu dulu X saya Om. Oh iya. Jadi sepeda saya bisa panter juga Om. Iya. Sepedanya. Salah orang dulu. Salah orang. Jadi ya sepeda yang dipakir Rifki itu dulu sepedanya Om Ray. Iya. Kita lihat disini kita banyak bahu-membahu saling menyokong sepeda. Tapi terlihat dari putarannya. Memang Om Juppe ini terlalu lama mbeca. Putarannya sangat lain sama teman-temannya yang di depan ini. Di depan ini ya. Kita lihat di depan ini Abah Asril Adenan umurnya 47 ya. 47 tahun dosen di Malang. Tinggal di Kresik, Gowes di Surabaya. Jadi memang ini Jawa Timur citizen. Dia juga punya ambisi jadi juara di Bromo di kelompok muria. Di belakangnya tadi adalah Rifki Sunio Jepang. Kemudian sulit melihat di belakangnya ada siapa itu. Yang baju pink itu. Baju pink ini juga tidak terdaftar sebagai persekitaran tapi dia ikut. Om Dite. Om Dite. Ya Om Dite dengan sepeda aero nya. Lalu ada Om Steve. Om Steve yang tadi di depan waktu saat kembali menyalip kelompok sepeda santai. Padahal mereka juga gak santai kayaknya mukanya. Cuman memang beda level ya. Kita lihat ini pasukan tulang belulang. Itu Om Juppe yang kelihatan di belakang sudah berdol ya. Kemakan gorengan itu sudah di belakang waktu ini ya. Itu menunjukkan start di depan belum tentu finish di depan. Ya ya. Mungkin tadi dia ingin pamer gitu ya. Oke ya itu tadi Om ingin tershooting tadi. Lihat hanya dalam hitungan menit dia sudah ketinggalan jauh di belakang. Jadi habis ini Om Juppe sudah tidak lagi jadi faktor. Sudah tidak tershooting juga. Ini bagian yang mulai curam. Ini mulai 9-10%. Ini sudah kira-kira 1 kilo, 1,5 kilo dari pohon beringin tadi. Sebelum ya. Sebelum pohon beringinnya. Jadi kita lihat Abah Asril terus dengan cadence power. Ya Om Steve mulai berdiri-berdiri. Sunio terus dengan gaya sabarnya. Ya kita lihat ada siapa lagi di kelompok ini. Selain Om Dite. Kayaknya hanya empat ini ya. Hanya empat ini ya. Ya kita lihat Abah Asril. Ya maaf kita belum bisa nyawa helikopter ya Om ya. Ya tapi kita lihat itu Om Juppe di belakang mulai disalip lagi oleh rombongan yang lain. Nah mungkin rombongan yang lain itu termasuk si bapak guru yang di TO itu Om. Ya targetnya dia ada di belakang dia ya. Ini bagian curam ini cukup sakit. Tapi ini saya kira masih lari 15-17 km per jam. Ini kira-kira 10% di sini. Kita lihat masukkan tulang belulang bertahan di depan. Setelah ini agak melanda dikit lalu ada curam dikit lalu pohon beringin dan belok kiri. Turunan kita lihat di turunan itu bisa 50 kali per jam karena cuma turunan sedikit sekali. Tapi agak termasuk curam sekali turunan ini. Kan anda juga lewat pokoknya tanya saya. Iya memang curam. Memang curam. Cuma sampai saya enggak pernah lihat berapa persen. 15% kalau enggak salah itu. 15% Tahunya waktu kita kembali naik. Tapi untung cuma pendek. Cuma yang berbahaya disitu setelah turunan itu kita harus belok kanan di pertigaan. Pertigaan dan ada lalu lintas. Ada lalu lintas yang dari sebelah kiri itu. Sebelah ini itu taman safari. Taman safari ya dari arah situ ya. Jadi kita lihat Abah Asril dengan penuh percaya diri di depan. Dengan konstan yang masih cadence-nya. Iya dengan Mat Londo-nya tidak perlu menoleh ke belakang seperti Juppe tadi. Karena kalau anda percaya diri lihat ke depan saja cukup. Percaya diri kalau yang belakang enggak bisa ngejar. Iya dia tinggal menambah saja tidak menoleh sama sekali. Lihat dia menambah cadence-nya. Menambah power-nya yang di belakang. Sudah Morat Marit ini. Morat Marit ya. Sunio sudah copot. Lalu Om Steve juga sudah mulai menunduk-menunduk. Tapi enggak lihat bagian pipo. Kalau Om Steve ini. Lihat Garmin ini kalau kelihatannya. Lihat Garmin. Lihat power-nya. Power-nya berapa. Kecepatannya power-nya berapa. Ditambah atau tidak. Nunggu atau tidak. Kita lihat banyak bendera Indonesia. Karena memang ini berkaitan dengan peringatan 17 tahun Indonesia. Yang ke-75. Sudah menekati. 17 Agustus. 17 Agustus ya. Sorry. Dan ini sudah mendekati pohon beringin. Habis ini berarti turunan Om ya. Habis ini turunan. Peserta belok ke kiri. Peserta belok ke kiri. Kanan layar kita. Luar biasa. Setelah 6,6 kilo. Dari 9,2 kilo. Abah Asril. Sudah sendirian. Mengayuh pedalnya. Wah. Untung ini direkam Om. Coba enggak direkam begini. Saya enggak bisa lihat. Saya ada di belakang. Nanti kita akan juga melihat yang di belakang. Tapi Om ya. Kita lihat aksinya Omri nanti terakhir-terakhir. Jadi ini Abah Asril terus tancap gas. Ya ini dia kira-kira belok ke kiri setelah ini. Oh masih ada sedikit. Sedikit lagi. Luar biasa. Yang lain sudah tidak bisa melawan. Dan kamera pun tidak bisa menyutin mereka. Itu. Sang hijau nya. Itu lihat. Ujung Om Steve itu. Itu Om Steve. Om Steve yang mengejar ya. Ya. Ini seperti kejadian pada waktu kemarin ke Bromo itu. Ya. Yang Juli. Ya. Itu sama ketika Abah Asril di depan sendirian dengan pace yang bedens begitu tinggi. Ya. Yang di belakangnya itu hanya Om Steve yang bisa mengikuti. Mengikuti. Tapi walaupun jaraknya tidak dekat. Tapi setelah Abah. Ya. Om Steve. Ini dia. Belok kiri beringin. Ambil nafas jahat. Lo lewat belakang jauh. Hampir menabrak orang. Hampir kena arit. Hampir kena arit. Hampir kena arit. Nah ini dia turunan yang saya maksud. Ya. Itu tadi di belakangnya kalau kita ke kiri layar itu adalah Kolda Azul Ananda. Tanjakan legendaris kalau Anda ingin mencoba. Tapi yang satunya tadi di belakang itu. Ketika mereka ke kiri. Sudah di arah ke kanan. Ya. Ini dia turunan. Ambil nafas sejenak. Turunan 15%. Speed bisa 50 paham per jam. Tidak perlu tergesa-gesa. Orang biasanya kalau tidak pengalaman turunan digas ya. Tapi kalau pengalaman nanjak. Turunan itu malah kita beri nafas. Beri nafas. Karena kita ngotot pun mendapatkan waktunya tidak banyak. Jadi lebih baik menghemat tenaga di turunan atau datar. Lalu kita mencoba mendapatkan waktu sebanyak mungkin di tanjakan. Kita lihat sampai motor kamera pun tidak. Oh karena harus menyali pick up. Mereka harus ngebel-ngebel si pick up dulu. Nah ini belakang kanan. Nah ini dia. Dua kilo terakhir tanjakan talunongko Kaliandra. Ini sangat curam. Sangat curam. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang 15%. Bahkan ada yang 18-20%. Jadi kita akan lihat seperti apa. Ya membiarkan pick up-nya lewat. Karena memang cari uangnya di sini. Jadi jangan dihalangi. Ini sumber co. Sumber co. Lihat makin banyak bendera-benderanya. Ini tancap gas. Ini kesempatan landai terakhir. Sebelum tanjakan yang seperti papan tulis itu. Seperti papan tulis. Kalau dilihat dari sana. Ini sudah sangat curam. Ini sudah 15% pertama. Ya 15% pertama. Saya ingat setelah ini 15%-nya itu di sebelah sekolahan dan panjang. Ya. Nah bagian ini yang saya maksud 15% kita lihat curamnya. Kelihatan luar biasa. Dan masih belum ada yang bisa mendekati ini. Masih belum kelihatan malah di belakang. Apakah mungkin mampir di Indonesia. Oh itu ada mulai kelihatan tiga orang. Oke. Mencoba mengejar. Wah disini bukan apa. Sril yang semakin pelan. Tapi memang tanjakan yang sangat curam. Sangat curam. Kita lihat. Anda bisa melihat sendiri kemiringan 15%-nya. Setelah ini akan bernafas sedikit. Oke. Akan bernafas sedikit. Sedikit. 10% itu bernafas. 10% bernafas. Setelah itu akan ada sebuah sekolah di sebelah kiri. Itu penanda buat kita semua. Jadi kalau kita di layar dari kanan kita. Ya di kiri peserta di kanan layar kita. Nanti akan ada sebuah sekolah. Dan itu penanda. Itu sebenarnya bagian paling berat dari tanjakan ini. Karena mungkin hanya 12-15% tapi panjang. Oh. Tapi panjang. Mungkin 1 kilo sendiri di situ. Jadi ya. Ini abah hasil. Bisa sedikit pengambil nafas. Minum dulu. Ya. Ini kebiasaan kita semua pasti minum kalau di sini. Ya. Dikembalikan karena bukan pembalap pro. Jadi bijonnya tidak dibuang. Ya. Kalau pembalap pro kan langsung dibuang. Jadi ini dibawa. Kalau kita dibuang kan sayang mahal harganya. Ya. Jadi dibawa lagi. Dibawa lagi untuk diisi di rumah. Diisi di rumah. Atau diisi di toko ya. Kayak gitu. Jadi terus. Ini masih kira-kira 10%. Tidak terlalu berat buat pasukan tulang belulang. Tapi kita lihat. Setelah ini berarti bagian yang berat itu. Bagian yang berat tadi ada sedikitnya. Nah setelah ini dia akan bertemu dengan sekolahan yang kita maksud. Kita lihat ini kawasan memang pedesaan dan biasanya tanjakan ini cukup sepi. Tapi mungkin karena ini hari libur dan lain-lain. Jadi banyak motor berseluruhan. Karena memang ini salah satu jalan alternatif menuju lokasi wisata Taman Safari di Priget. Oke ya. Nah ini dia sekolahnya di sebelah kanan layak. Di sebelah kanan layak. Ini sekolah penanda. Di sini sudah mulai harus ditata lagi. Karena ini 15%. Dan yang mengejar itu hanya 2 orang. Tinggal Om Stief dan Rifki Jepang. Ini dia sekolahnya sebelah kiri. Yang warna hijau itu pakirnya. Sebelah kiri peserta. Ini cukup curam lagi ini. Ini kira-kira 15%-an. Dan panjang. Dan panjang. Jadi semoga kameranya tidak jatuh. Ya kita lihat betapa cadence-nya Abah Asril begitu konstan. Lain kali kita cari balapan yang lebih landai. Supaya ada yang dikomentari yang lain selain Abah Asril. Tapi ya inilah minimal kita memberi panduan tanjakan Talu Nongko Kaliandra. Segmentnya di Strava kalau cari Talu Nongko Kaliandra. Kita lihat ya. Ini seorang Abah Asril saja mengayuhnya dengan sangat besar effortnya. Apalagi pemula sepeda di sini. Bisa finish di sini termasuk luar biasa. Jadi ya kita lihat ada mobil bersabar memenyalip. Apakah akan dikasih jalan atau tidak. Biasanya dikasih jalan. Ini masih belum terasa si Om Asril ini. Kalau ada mobil di belakangnya. Tapi terima kasih mobilnya mau bersabar. Karena saya ditabrak di sini pernah. Dengan posisi seperti itu. Posisi mirip seperti itu. Motornya tidak mau sabar langsung main. Bukannya yang disapi di sebelah sini. Setelah ini ya. Setelah ini. Setelah ini. Jadi kita lihat. Ya sekarang mobilnya kesulitan menyalip kamera. Ya bingung kameranya mau nyuting mobil atau Abah Asril. Abah Asrilnya kejauhan. Ya kita lihat ini bukan iklan Daihatsu. Saudara-saudara. Ya. Ada track LPG juga. Ya kita lihat ini memang balapan di dunia nyata. Dan terus. Abis ini Abah Asril akan menghadapi tanjakan patung sapi. Jadi kalau sudah lolos segmen sekolahan ini. Ya dia melihat kebelakang dulu. Lihat situasi amanat pindah. Karena ini dia dikasih kesempatan bernafas dulu. Bernafas. Menyiapkan diri. Menyiapkan diri. Karena di depan ada bagian paling curang. Bukan paling berat. Tapi paling curang. Paling curang. Ya. Yang lebih berat itu yang sebelumnya sudah dilewatin. Yang sekolahan. Ya yang panjang itu ya. Tapi yang paling curang sebenarnya adalah. Kita nyebutnya patung sapi. Banyak peserta gak tau kalau ada patung sapi di situ. Karena waktu naik di tanjakan itu. Mereka sudah blank. Ya cuman lihat asfal. Lihat asfal. Nah saya ditabraknya di sini. Oh malah bukan di patung sapinya. Bukan. Sebelumnya patung sapinya saya ditabrak di sini. Pas di situ saya ditabrak. Untung tidak ada cedera. Tapi helm saya pecah. Kalau Anda nonton podcast. Nomor satu. Yang edisi pertama saya bawa helm putih pecah. Itu kejadiannya di situ. Ya kita lihat. Ini mulai yang berlambat. Ini agak santai. Ini 10% lagi. 10% 10% Dalam hal ini. Agak santai untuk apa? Bukan. Bernafas di bagian ini. Jadi 10% termasuk bernafas. Karena banyak belasan persennya. Jadi kita siap-siap. Ini sudah mulai 12% lagi. Kesempatan terakhir. Lalu setelah ini akan ada segment yang kita sebut patung sapi. Itu 18-20%. Banyak yang berdiri. Kalau saya biasanya memilih attack di situ. Memilih high cadence. Speednya langsung saya naikkan. Kenapa? Supaya dapat momentum setelah itu. Jadi bernafasnya setelah patung sapi. Saat patung sapi saya paksakan. Kita lihat strategi apa yang dilakukan oleh Abah Hasril. Apakah akan konstan stabil di patung sapi. Atau akan melakukan high cadence attack. Kalau Omri di patung sapi ngapain? Saya sama Om. Saya agak memaksakan di patung sapi. Supaya saya tidak nuntun. Kalau saya nuntun. Masuk kamera. Bullinya bisa sebulan lebih. Jadi saya memaksakan untuk tidak nuntun di tanjakan itu. Ini ada pembelah drainase di jalan. Tadi kalau kita lihat. Nah ini penanda mulainya bagian paling curam. Dari tanjakan Talu Nongko Kaliandra. Patung sapinya kalau di layar ada sebelah kanan. Nanti ada sebelah kanan Anda. Saya tidak tahu apakah patung sapinya akan kelihatan. Karena kadang-kadang yang naik sepeda juga tidak sadar. Loh ini dia. Ini atlet. Atlet kita yang mencoba curi start. Tujuannya mau nonton balapannya dari depan. Tapi ternyata apalah disalib sama yang balapan. Ini atlet yang. Ini juaranya bukan juara sepeda. Ini juara komentar nomor satu di Surabaya. Namanya Badai Panglima Samudera. Ternyata dia tidak bisa menonton finish. Karena dia disalib sebelum finish. Kasian Om Badai. Kita lihat kadensnya Om Badai. Itu kira-kira kalau Anda. Cyklis normal seperti itu. Apa kita lihat Aba Asril masih. Om Badai ini bukan pemula sekali di sepeda. Sangat kuat dan betah. Sangat pengalaman. Sangat pengalaman cukup kuat. Jadi kalau para nubi mau melihat atau berharap. Jangan mengharapkan yang di Aba Asril. Berharaplah menjadi seperti Om Badai itu. Karena itu yang lebih normal. Itu yang lebih wajar. Dan saya lebih pelan dari dia. Jadi bisa diperangkat. Ini dia bagian paling curam. Bagian paling curam. Semoga patung sapinya kelihatan. Patung sapinya ada di kanan ini. Di sebelah kirinya ini. Om kelihatannya hafal sekali sama si sapi Om. Karena itu jadi penanda kapan attack. Ya ini patung sapinya tidak kelihatan. Terkutup oleh tebing. Tapi disitu ada patung sapi. Itu penanda. Kalau saya sih bagian curam. Ya kita lihat itu Son. Sebagai pengawal mencoba motret. Tapi ketinggalan saking cepatnya Aba Asril. Karena dia biasanya motret orang dan patung sapinya. Jadi kata-kata dia tidak mampu mengejar Aba Asril. Gak tahu itu yang apes Aba Asril. Gak punya foto di patung sapi berarti. Tapi ada filmnya terus Om. Ini 20% di ujungnya ini. Ya ini memang kita lihat dia semakin menunduk. Sekali lagi. Memindahkan berat badannya ke depan. Supaya tidak junggal ke belakang. Sekali lagi ini bukannya terlihat mudah. Ketika si Aba Asril ini yang goes. Kalau kita-kita disitu pasti gak kuat. Lalu kita lihat. Mulai bernafas. Kadensinya mulai tinggi. Karena memang ini landai. Ini kira-kira 2-3%. Ini bernafas. Melemaskan otot-otot kaki. Kita lihat Aba Asril. Taktik teknik yang sangat baik. Buat yang belajar menanjak. Ketika melandai. Jangan berhenti berputar. Putarlah makin cepat. Supaya untuk melemaskan otot-otot kaki. Ini tinggal 2 tikungan lagi. Dan sekarang mulai 10. Kanan dan kiri 10. Tikungan cuma kanan dan kiri. Tidak ada tikungan yang lain. Maksudnya benar-benar kanan dan kiri. Kita lihat. Ini mulai 12% lagi. 12% tapi. Biasanya kalau sudah sampai sini. Hati sudah senang. Karena tinggal belok kanan sekali lagi. Belok kiri sekali lagi finish. Kalau Aba bisa senang. Karena para lawannya ada jauh di belakang. Saya tidak bisa membayangkan. Yang masih bergerombol. Itu pasti nervous dan sepanang. Kemudian saya di belakang waktu itu ketika di sini dikejar oleh Bang Ucup dari Sidoarjo. Jadi mau gak mau saya harus menambah kecepatan lagi supaya tidak disalib. Paling gak bareng ya? Gak boleh bareng. Lumayan jauh kok. Masih ada selisih waktunya kok. Tapi di belakang. Jadi gak dapat poin. Karena yang dapat poin hanya 6 besar. 6 besar. Jadi kita menggunakan sistem F1 tahun 2000-an. Jadi juaranya dapat 10 poin. Renner-up 8 poin. Juaranya 36 poin. Lalu 4 poin. 2 poin. Dan 1 poin. Di sini Aba terus mendominasi. Sudah. Mulai lihat ke belakang. Ternyata tidak ada yang kelihatan. Mungkin dia. Tapi saya yakin dia tidak khawatir salah belok. Karena dia tahu segmennya seperti apa. Kayak gitu. Karena kadang-kadang dulu pernah jauh di depan. Nanti salah jalan. Pernah kejadian di sini. Karena memang ada belok-beloknya kan. Yang sebelumnya tadi. Ya ini dia tikungan kanan terakhir. Setelah ini landai sedikit. Belok ke kiri. Dan itu finishing straight. Wah penonton mulai keluar dari rumah. Oh bukan mau nyebrang jalan dia. Terus ini akan belok ke kiri. Dan ini adalah semacam sprint terakhir. Jalannya agak rolling itu kan. Ya ini dia. Ini dia menuju finish. Hanya kira-kira 200 meter dari finish sekarang. Aba Asril masih high cadence. Sendirian. Sendirian tanpa lawan. Mat Londonya kembali membawanya menjadi saiklis dosen berprestasi se-Indonesia. Benar. Karena dia menang balapan di mana-mana. Baik di virtual maupun di dunia nyata. Oh ya dia juga pernah merebut podium di lomba Zwift ya. Ya. Kalau Anda pengen tahu yang namanya Asril Adnan di Zwift. Ini orangnya. Kita lihat bendera Indonesia melambai menyambut sang juara. Dan untuk catatan dong. Dulu Aba Asril sama saya itu masih kuat saya. Dulu. Dulu. Kemudian Aba Asril berhenti makan ya. Ya. Ini dia Aba Asril finish. Menjadi juara. Sedikit menjelurkan lidah agak-agak Michael Jordan. Finish. Selesai. Kita lihat siapa finish dulu. Iya. Sunil. Rifki. Jepang. Seperti saya om. X-X-X-X. Iya. Dekat baju dibuka menunjukkan tulang belulangnya. Iya. Kita lihat betapa kurusnya orang-orang ini. Ya. Finish. Juara kedua. Juara ketiga. Om Steve. Om Steve. Luar. Tapi Om Steve menjadi juara etapa ketiga ya setelah itu ya. Dia dijalankan juara ketiga. Lalu ini keempat ada. Om Dite. Tapi dia ada. Wah. Juppe. Yang tadi mencoba breakaway. Wah. Juppe dikejar Faisal itu. Tapi Faisal juga didisqualifikasi karena salah kostum. Ya. Dite. Lalu. Juppe. Yang tadi breakaway. Dan Faisal. Wah. Luar biasa. Kita lihat di belakang. Wah. Ini dia. Ini dia. Artif saya ini ya. Om Badai. Merah putih. Wah. Hari ini di Imanu. Wah. Ini Om. Kalau kita merubah rute dia ngamuk. Iya. Dia sepedan sampai sore tidak pulang ini Om. Iya. Ini dia. Umur 60 tahun lebih. Ini musuhnya Om. Ini musuhnya Juppe tadi ya. Umur 60 tahun lebih. Seorang guru ini Om. Iya. Sudah. Mantan guru. Oh. Mantan. Nah kalau ini dokter tulang. Dokter bohongan ini Om. Dokter ini yang mengoperasi bahu saya dua kali. Fake doctor. Fake doctor ya. Dan ini Dede. Anggota baru di ASOS. Iya. Lalu siapa lagi di belakangnya? Ini Om. Om Yohan Hoki. Yohan Hoki. Om ASIK. Om ASIK. Terima kasih Tuhan. Hidupku ASIK. Iya. Selalu ASIK. Belakang lagi. Wah. Notaris saudara-saudara. Seorang notaris. Wah. Sambil melihat kamera bergaya dia. Iya. Lalu siapa belakangnya? Serka. Serka. Karena dia memang tentara beneran. Iya. Tentara aktif. Tentara aktif. Lalu setelah itu Oca. Amdhani Oca. Desainer sup. Wah ini Om Didit. Ini mandan atlet. Wah ini saya. Bersama Om Joko. Om Joko Juarez. Saya minta tolong dia jaga di belakang. Karena saya pernah ditabrak disitu trauma kalau ada motor lewat. Jadi minta tolong Om Joko. Iya. Karena saya ada trauma besar ditabrak. Ini dia. Ini ada Fadjul di belakang. Di depannya adalah Alvin. Alvin. Oh. Orang Subjersi juga. Orang Subjersi juga. Iya. Di belakangnya adalah Bang Ucup. Ini gak jelas orang Jakarta, Surabaya atau Sidoarjo. Iya. Gayanya. Iya. Gayanya pro banget. Gaya kontador. Iya. Cuman badannya lebih lebar sedikit. Dan tebel. Dan tebel. Setelah itu. Ini tadi Om Alvin finish. Fadjul. Ini mantan pembalap. Dan Bang Ucup. Bang Ucup. Terus berdiri ala kontador. Mungkin dia tahu ada kamera di ujung. Jadi dia gak mau duduk. Ini adalah. Arvin. 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 Arvin Arfat. Katanya AAKW. Kalau di ASOS ya. Iya. Finish berikutnya. Lalu ini. Paulus Joko. Paulus Joko. Ini sebenarnya mencoba menempel saya. Sebelum beringin. Tapi ternyata finishnya jadi belakang. Alhamdulillah. Ternyata saya masih lumayan kuat. Wah. Danu. Ini juga peserta baru. Dia targetnya hanya mengalahkan yang di belakangnya setelah ini. Siapa? Siapa yang di belakangnya? Kita lihat. Iya. Si EO Subjercie. Ini dia. Si EO Subjercie. Biasanya males guys. Saya mencoba memberi dia semangat. Tapi dia malah menolak. Iya. Ini kayak atlet bro. Om Ilham finish menyusul kemudian. Saya sama yang pertama ini. Cuma selisih 3 menit ya Om. Omri mau gak sampai-sampai ya? Hah? Ini peserta baru ini. Wah. Saya kan nemeni yang di belakang. Kalau nemeni anda kan gak mungkin. Jadi nemeni aja yang di belakang. Sampai yang ditemani. Iya. Ini dia pertarungan paling seru. Iya. Penontonnya banyak. Karena penontonnya yang finish semua kayak gitu. Omri di belakang. Di depannya Om Galung. Dari Subjercie. Sama-sama pakai trek madun. Siapa finish duluan? Iya. Om Galung di belakang. Omri finish terakhir. Malau-malauin Jum. Kamu punya podcast loh. Kan punya podcast belum tentu atlet tuh. Ini yang membuat orang-orang baru tuh kepengen ngejar saya Om. Karena masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya kita lihat fotonya bersama. Kita menuntaskan. Tour de Independence stage pertama. Sekitar 30 peserta. Juaranya Abah Asril selamat. Abah Asril kemudian juga menjadi juara satu lagi. Di etapa kedua. Di tanjakan Jati Jejeri. Kalau etapa ketiga? Etapa ketiga rantainya lepas. Rantainya lepas? Iya. Dia memimpin jauh. Rantainya lepas. Di tanjakan Jalotundo namanya. Tapi dia masih finish podium nomor tiga. Oke. Jadi yang di etapa ketiga juaranya adalah Om Steve. Tadi yang kita lihat. Om Rifki Jepang tadi juara kedua di etapa terakhir. Tapi kelas men akhirnya Abah Asril Adenan tetap menjadi juara overall. Oke. Tapi karena ini bukan Tour de France. Tidak ada pialanya. Juaranya dapat voucher makan di Wednesday Cafe dan jersey khusus dari sub-jersi. Tapi tidak apa-apa karena yang penting adalah apa Omri? Makannya? Makannya? Iya. Atau kewesnya? Atau apa? Biasanya kalau bagi mereka ini ya pencapaiannya Om. Bisa di depan temannya. Itu pencapaiannya mereka. Karena mau jadi atlet sudah terlambat, sudah kasep orang sini ngomong ya. Jadi ya ngalahkan temannya itu kepuasan tersendiri. Tapi kalau dalam hal ini saya yang paling bisa memuaskan banyak orang. Karena saya paling terakhir. Kalau main video game Omri level 1 ya kayak gitu. Musuh pertama ya. Musuh pertama. Oke jadi pelajaran buat semuanya adalah kalau balapan pilih yang nanjak karena itu yang paling aman. Jangan balapan sprint-sprinan karena kita pernah banyak kepatah tulang di sini. Jadi terima kasih buat teman-teman ASOS yang sudah mau jadi kelinci percobaan di rekam videonya. Semoga gak kapok. Dan kita ketemu di event-event iseng berikutnya. Makasih. Makasih.